Bacaan Liturgi Sabtu 2 Oktober 2021 Hari Biasa Pekan Biasa ke-26 Peringatan Wajib Para Malaikat Pelindung Bacaan dari Kitab Baruk Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, maka kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, Dengar hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar. Sebab aku melihat anak-anakku tertawan sebagaimana yang telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, anak-anakku. Berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu, kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah. Demikian, hendaklah kalian sekarang berbalik mencari dia dengan sepuluh kali lebih rajin. Memang dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu, tetapi dia pulalah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Alleluia, Alleluia. Terpujilah engkau, Bapak Tuhan, langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketujuh puluh murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapak Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan di hatimu, Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, dan siapakah Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus.